Bayangan berdarah jelit 18. Hanya syarat yang paling berat adalah mereka harus mengorbankan masa mudanya, mengorbankan waktu yang paling berharga di masa mudanya buat majikan. Karena itu, sepasang gayang pengiring Chiang Bunjian keluarga Tong selalu mendapat penghargaan serta rasa hormat dari seluruh anggota keluarga. Sepasang gayang dari Chiang Bunjian ini bukannya sama sekali tidak boleh menikah hanya sebelum kawin dia harus mendapat izin dahulu dari Chiang Bunjiannya kemudian mengembalikan seluruh ilmu silat yang pernah dipelajari. Perlahan-lahan Be Bunhue angkat kepalanya tampak dari sebelah utara lambat dua muncul seorang nenek tua berambut uban berbaju hijau dengan membawa sebuah tongkat. Di sisi kiri kanan nenek itu mengikuti dua orang darah cantik berusia 20 tahunan berbaju ringkas warna biru dan menggembal pedang. Dayang cilik pembawa jalan segera menghantar nenek itu ambil tempat duduk sementara sepasang dayang berbaju biru menyoren pedang itu tidak duduk sebaliknya satu di kiri yang lain di kanan berdiri di belakang tong eloo tai tai. Dalam pada itu seruan lantang kembali berkumandang datang hek pek jie eloo dari gunung tiang pek santiba siauling mengerutkan alisnya, ia berpikir. Macam apalagi manusia yang bernama hek pek jie eloo ini akan kulihat lebih seksama lagi ketika ia menengok. Tiba-tiba ditemuinya air muka be bun huye memancarkan rasa terperanjat, pikirannya segera bergerak, pikirnya. A-a-ah orang shi be itu pun kelihatan kaget jelas manusia yang disebut hek pek jie eloo adalah seorang jagoan bulim yang tersohor ketika ia melongok lagi ke depan, tampak seorang dayang cantik mengiringi dua orang manusia yang mengenakan pakaian berbeda lambat dua berjalan mendekat. Orang yang ada di sebelah kiri memakai baju serba putih dengan topi warna putih, perawakannya tinggi jenggotnya putih memanjang sedada. Sedangkan orang yang ada di sebelah kanan memakai baju serba hitam, topinya menuruti dari kepala sampai leher yang terlihat cuma sepasang metu serta hidungnya. Mungkin kedua orang inilah yang disebut pek jie eloo pikir siauling. Di bawah petunjuk dayang cantik tadi hak pek jie eloo ambil tempat duduk. Irama musik yang berkumandang dari balik bebungahan tiba-tiba berubah, dari irama lembut kini berubah menjadi cepat dan keras. Dari atas kain yang menjulur dari puncak loteng tadi mendadak muncul sesosok bayangan manusia yang meluncur ke bawah menginjak kain angkin tadi. Cukup meninjau dari ilmu meringankan tubuh serta nyalinya seluruh hadirin dibikin terkesiap bayangan manusia itu laksana kilat menyambar ke bawah lapat dua mulai kelihatan jelas bentuk bayangan. Dia adalah seorang lelaki setengah baya yang berperawakan tinggi besar, sepasang keningnya menonjol jauh ke depan dengan alis tebal, mulut besar bajunya potongan sastrawan dengan jenggot hitam terurai sepanjang dada. Orang ini bukan lain adalah toa cungcu dari perkampungan seratus bunga, si bayangan berdarah senbok heng. Ketika berada kurang lebih tiga tombak dari permukaan tanah, mendadak senbok heng melangkah setindak ke depan, badannya meninggalkan angkin tadi dan melayang turun ke bawah bagaikan burung elang. Siauling mengerti sinar mati orang sisen ini amat tajam dan teliti ia tak berani banyak memandang buru-buru kepalanya melengos ke samping. Tampak senbok heng menjurah kepada para hadirin kemudian berseru. Cui sekalian jauh dua datang kemari dan suka memenuhi undangan aku orang sisen, untuk budi ini siauling mengucapkan banyak terima kasih. Para jago yang ada di kalangan sebagian besar bangun berdiri untuk balas memberi hormat. Perlahan-lahan toa cungcu dari perkampungan seratus bunga ini menempati kursi utama sinar matanya menyapu empat penjuru kemudian ujarnya kembali. Masih ada beberapa orang tamu yang berasal dari tempat jauh belum tiba, aku pikir cui sekalian tentu sudah lapar, kita tak usah menunggu mereka lagi. Seraya berkata ia angkat tangan kanannya dan diulapkan satu kali. Dari balik bebungahan segera muncul beberapa orang dayang cantik menghidangkan sayur dan arak. Agaknya dayang dua ini sudah memperoleh didikan yang keras, gerak-gerik mereka gesit dan lincah namun teratur dan tidak simpang siur. Dalam sekejap mati sayur dan arak telah dihidangkan. Sekilas pandang diam dua siauling menghitung manusia yang telah hadir dalam perjamuan malam ini. Satu meja diisi tiga orang dan di sana tersedia sepuluh meja dus berarti ada dua, tiga puluh orang yang hadir, dalam hati segera pikirnya. Apakah senbok hang hanya mengundang tamu sedemikian dikitnya sungguh aneh sekali? Mengapa Chiu Chow Leong serta Kiem Hoa Hujien sekalian tidak kelihatan munculkan diri untuk menemani para tetamu? Apakah mereka dikirim untuk melakukan sesuatu? Sementara ia masih berpikir, senbok hang telah angkat cawan araknya sambil berseru lantang. Ini hari siaul temerepotkan Tejui sekalian datang kemari sebenarnya punya dua persoalan yang diumumkan. Pertama, sejak ini hari aku senbok hang akan munculkan diri kembali dalam dunia persilatan dan kedua, ingin memperkenalkan seorang jago muda kepada Chui sekalian. Walaupun suaranya rada serak parau, namun setiap patah kata diutarakan amat nyata membuat semua orang merasakan hatinya tergetar keras. Tonghe Lootai Tai yang telah berubah tiba-tiba mengetukan tongkat kepala burung hangnya ke atas tanah lalu berseru, Sudah banyak tahun aku mengasingkan diri dari pergaulan dunia persilatan, tak kusangka di masa tuaku ternyata harus meninggalkan Sut Zuan dan melakukan perjalanan ribuan li untuk menghadiri pertemuan yang diadakan. Sentua Chung Chu hal ini menandakan bila hujian sangat memandang senbok hang, Chai Hei merasa sangat berterima kasih, Hei hei, hei hei, walaupun usiaku sudah melewati 70 tahun namun paling benci bicara putar kayun macam begini kembali tonghe Lootai Tai berseru sambil tertawa dingin. Ini hari aku datang, besok pagi akan kembali ke Sut Zuan mungkin aku tak dapat menghadiri pertemuan para ngheong yang hendak sentua a Chung Chu adakan besok siang kau datang kemari dengan terburu-buru kemudian pulang dengan tergopoh dua apakah hujian tidak merasa tindakan ini salah besar soal ini tak perlu Toa Chung Chu kuatirkan setiap keputusan yang sudah ku tetapkan tak ingin dirubah kembali jikalau memang demikian adanya, Chai Hei pun tidak ingin terlalu memaksa, namun keselian hujian mengunjungi perjamuan ini telah membuat nama besar perkampungan seratus bunga dari Chai Hei ini semakin cemerlang, sepasang alis yang putih dari tonghe Lootai Tai Kontan berkerut habis mendengar ucapan itu, cepat ia menukas. 30 tahun sudah aku menjabat siang bun jian dari keluarga tong, belum pernah aku memperoleh paksaan macam ini. Kali ini sentua a Chung Chu dapat memaksa aku tinggalkan Sut Zuan, hal ini menunjukkan bahwasannya kau betul dua manusia hebat haaa, haaa, tong hujian terlalu merendahkan diri setelah beberapa saat meninjau keadaan situasi siau ling pun bisa menyadari apa sebabnya orang yang hadir dalam perjamuan malam ini berjumlah tidak banyak. Ternyata pihak perkampungan seratus bunga sudah adakan persiapan, mereka dua yang diundang dalam perjamuan ini kebanyakan adalah jago-jago yang patut dicurigai, tentu orang Shisinin itu berharap bisa cepat-cepat diketahui siapa musuh siapa kawan daripada mereka mengacau dalam perjamuan besok siang, terdengar tong elo o tai tai dengan suara keras telah menghardi. Maksud kedatanganku kemari rasanya sentua a Chung Chu tentu sudah paham bukan elo o hujian usiamu sudah lanjut namun tabiatmu masih berangasan dan terburu napsu, apakah kau tidak takut watak jelekmu ini akan merusak kesehatanmu sendiri Ujarsen Bok Hang sambil tertawa lambat dua ia ambil cawan araknya dan minum satu tegukan. Disindir semacam ini, pong elo o tai tai tak dapat menahan diri lagi, ia naik pitam. Aku tidak ingin bersilat lidah dengan dirimu persoalan di antara kita akan diselesaikan pada saat ini atau hendak daundur beberapa saat. Pada saat ini kentongan pertama belum lewat sampai fajar nanti masih amat lama lebih baik. Elo o hujian bersantap dan minum arak sampai kenyang lebih dahulu setelah aku senbok hang mengumumkan diri untuk terjun kembali dalam dunia persilatan apakah kau takut aku bisa melarikan diri. Walaupun tong elo o tai tai teramat gelusar sampai hatinya merasa tidak sabaran namun seakan dua ada sesuatu benda yang berada di tangan senbok hang sebagai barang sandera membuat mereka tak berani banyak berkutik, pongkatnya segera diketukan ke atas tanah dan berseru penuh kebencian. Aku tidak akan menanti lewat dari kentongan ketiga baik sebelum kentongan ketiga, Cai Hai pasti akan memberikan pertanggungan jawab kepada tong hujian, tong elo o tai tai tidak berbicara lagi, ia segera pejamkan mata dan duduk tak berkutik. Tampak tusuk kodenya tiba-tiba terjatuh ke atas tanah, rambutnya yang telah beruban kibar kalut terhembus angin malam. Tong elo o tai tai bisa begini gusar tentu hatinya diliputi penuh kemas gulan serta kekesalan pikir siau ling. Hawa gusar memburu tusuk kodenya terlepas tenaga luakang semacam ini betul dua mengejutkan hati sementara itu senbok hang telah angkat cawan araknya dan meneguk satu tegukan lagi ujarnya sambil tertawa. Di antara cui sekalian bila mana di antaranya pernah mengikat tali permusuhan dengan Cai Hai silahkan cepat-cepat diutarakan, pikiran Bebun Huyai sedikit bergerak, sewaktu ia bermaksud bicara mendadak terdengar sumakan yang berada di hadapannya sudah berebut berkata. Cai Hai sumakan ingin mohon petunjuk sentua cungcu akan dua hal, sepasang mati senbok hang bagaikan sambaran kilat menyapu tubuh sumakan dan berhenti di atas wajahnya, dengan sepasang alis berkerut tanyanya. Sumaheng ada urusan apa jelas senbok hang merasa tindakan sumakan ini sedikit ada di luar dugaan. Sumakan mendehem perlahan kemudian jawabnya. Aku pikir jago-jago bulim yang diundang untuk menghadiri perjamuan dalam perkampungan seratus bunga ini lebih dari seratus orang. Mengapa dalam perjamuan yang diselenggarakan ini cuma diundang? Yang dua, tiga puluh orang belaka sebenarnya apa maksud toa cungcu sebenarnya inilah persoalan pertama yang membuat siau teh tidak paham. Bagus senbok hang tertawa hambat. Masih ada satu persoalan lagi silahkan sekalian diutarakan kemudian Cai Hai akan menjawab pertanyaan tersebut. Satu persatu Cai Hai baru untuk pertama kalinya memasuki daerah Tionggoan, dengan orang dua perkampungan Anda tidak saling mengenal. Tentu saja tak bisa dibicarakan punya ikatan dendam atau permusuhan. Mengapa Anda mencantumkan nama Cai Hai di antara nama dua kerbaumu? Inilah persoalan kedua yang tidak siau teh pahami mendengar ucapan itu pikiran bebun huye rada bergerak, pikirnya. Orang ini kelihatan seperti orang gila padahal dalam kenyataan dia adalah seorang manusia yang cerdik dan berpikiran panjang. Senbok hang mendungak tertawa terbahak. Dua. Haa haa, haa haa, mengapa sumah yang ingin sekali mencari mati? Hal ini malah membuat aku orang si senrada tidak paham sumah kan tertawa dingin. Jikalau senelotoa tiada maksud membinasakan diriku sekalian, mengapa, maksudimu aku menaruh semacam racun keji di dalam arak serta sayur tersebut sambung toa cungcu dari perkampungan seratus bunga itu sambil tertawa bergelak? Perbuatan rendah semacam ini dengan kedudukan sentua cungcu yang tinggi tentu saja tak akan dilakukan apalagi orang dua yang hadir dalam perjamuan ini adalah tokoh dua lihai dari dunia persilatan, racun yang ada dalam sayur serta arak tidak mungkin bisa meracuni seluruh hadirin air muka. Senbok Hong berubah hebat dengan cepat ia menghardik dengan ada dingin sumah kan kalau kau ada maksud menghasut para jagoy yang kuundang dengan segala macam perkataan tak senonoh. Jangan salahkan kalau aku orang sis akan bertindak telengas dan memberi kematian untukmu di antara para jagoy yang hadir dalam perjamuan saat ini. Sebagian besar pernah mendengar akan kekejian serta keganasan Senbok Hong dalam berkelana di dunia persilatan tahun berselang. Sekarang melihat air muka Senbok Hong mendadak berubah hebat, bahkan di antara ucapannya sudah mencapaikan ancaman agar sumah kan tidak banyak campur tangan dalam urusan tersebut tak kuasa mereka sama dua memandang ke arah orang itu. Melihat sinar mata para jago sama dua dialihkan ke arahnya sumah kan kegirangan setengah mati ia mendengar tertawa terbahak dua. Hahaha, walaupun perbuatan Senbok Hong semuanya ada di luar dugaan dan tertutup sehingga semua jago di kolong langit kena dikibulin namun tak akan berhasil mengelabui sepasang mata sumah kan, serunya. Senbok Hong tertawa dingin, mendadak serunya, manusia kurang ajar yang tahu diri bicara seenaknya dengan maksud menghasut, sungguh terkutuk. Pengawal tangkap orang itu. Dari balik bebungahan muncul suara sahutan diikuti sua sosok bayangan manusia meluncur ke arah sumah kan. Melihat perbuatan serta tindakan yang telah dilakukan sumah kan, timbul rasa simpatik dalam hati Bebun Huyye. Sumah Heng, perlu bantuan si Aute ia bertanya dengan nada berat. Tak usah sinar matanya segera dialihkan ke tengah kalangan. Tampak olehnya dua orang yang menerjang ke arahnya telah berhenti tepat di depan mata orang yang ada di sebelah kiri berusia 25, 6 tahunan, memakai baju ringkas warna hijau dan menggembola pedang di punggung, sedangkan orang yang ada di sebelah kanan memakai baru warna merah, air mukanya dingin kaku sama sekali tidak menunjukkan perasaan. Siauling yang ada di samping pun angkat kepala memandang sekejap ke arah kedua orang itu lalu bisiknya kepada Bebun Huyye dengan suara lirih. Be Heng, orang berbaju hijau yang ada di sebelah kiri adalah murid pertama Senbok Hang yang bernama Teng Hang Chi yang sedangkan si orang berbaju merah yang ada di sebelah kanan bukan lain adalah salah satu dari delapan manusia bayangan berdarah yang diciptakan Senbok Hang. Dalam pada itu kedua orang tadi sama dua berhenti kurang lebih empat, lima dipa di depan sumakan si orang berbaju hijau yang ada di sebelah kiri segera menegur dingin. Kau hendak mengerahkan diri ataukah memaksa kami harus turun tangan sumakan tertawa terbahak dua? Ha, ha. Dalam arak yang dihidangkan Toa Chung Chu tak ada racunnya, dalam hidangan tak ada bisa namun di setiap bangku yang kalian duduki telah disebari racun keji ulat emas yang paling dasait serunya. Perkataan tersebut seketika menggemparkan seluruh kalangan, walaupun sebagian besar para hadirin belum pernah mengunjungi seih dan belum pernah melihat sendiri bagaimana macamnya racun keji ulat emas tersebut, namun kebanyakan sudah pernah mendengar bahwasannya racun keji ulat emas merupakan racun paling dasyat di antara racun-racun lainnya yang ada di daerah biau. Setiap orang merasa hatinya tercekat, air muka berubah hebat dan suasana makin gempar. Dari sepasang metu Senbok Hang terlintas hawa membunuh tetapi dalam sekilas metu wajahnya pulih kembali dalam ketenangan ia tertawa terbahak dua. Ha, 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 ha. Suma Heng, kau adalah manusia bodoh yang sedang mengigau di sianggari bolong serunya. HMM. Toa Chung Chu kau memang bisa mengelabui sepasang metu para Ang Hiong dari seluruh kolong langit namun jangan harap bisa lolos dari sepasang metu. Aku Sumakan Teng Hang Chiang yang berdiri di hadapan Sumakan sudah bikin persiapan tapi berhubung Senbok Hang menyampaikan perintah selanjutnya ia tetap bertahan diri. Senbok Hang yang licik dan banyak akal setelah memeriksa keadaan di sekelilingnya serta menemukan air muka para jago di hiasi hawa marah. Ia lantas sadar bila mana pada saat ini ia menyelesaikan Sumakan maka para jago yang hadir dalam kalangan akan percaya kalau mereka telah tersengat oleh racun keji ulat emas saat itu suatu pertempuran sengit tak bisa dihindari lagi. Menemukan para jago yang hadir dalam kalangan rata dua berkepandaian tinggi, jikalah pertempuran ini sampai dibiarkan terjadi sekalipun kemenangan ada di pihak perkampungan seratus bunga namun korban yang berjatuhan tentu tak sedikit. Ia tak ingin menempuh bahaya besar seperti ini, orang Shisen ini merasa tindakan pertama yang harus dilakukan adalah menenangkan kembali hawa gusar yang menyerang para jago kemudian menghilangkan kecurigaan yang mulai menempel dalam benak mereka setelah itu baru membereskan pengacau tersebut. Setelah ambil keputusan ia tertawa tergelak, Sumaheng serunga, umpama kau pernah mengikat permusuhan dengan diriku atau pernah menaruh dendam terhadap perkampungan seratus bunga, lebih baik tantanglah kami secara terang duaan atau langsung menegur perkampungan kami apakah kau tidak merasa malu dengan tindakanmu menghasut para jago setiap patah kata yang Cai Hai utarakan adalah kata dua jujur, kalau Sen Cungcu masih juga mungkir. Sen Bok Hang tidak biarkan ia bicara lebih jauh, kembali ia tertawa terbahak dua sambil menukas. Setiap orang yang hadir di sini adalah jago berkepandaian tinggi, tenaga luakang mereka pasti sangat lihai benarkah keracunan asal mengerahkan tenaga untuk periksa bukankah segera akan dirasakan tentang soal ini, aku pikir Sen Tua Cungcu sudah bikin persiapan, Sumaheng mungkin ada sedikit senting seru Sen Bok Hang menukas kembali. Apa yang dia ucapkan tak bisa dipercaya seandainya Cui tidak percaya silahkan salur tenaga untuk memeriksa diri sendiri, kalau keracunan bukankah kalian akan segera tahu, orang ini mungkin sengaja berbuat demikian untuk memisahkan hubungan aku orang Si Sen dengan kalian, lama-kelamaan aku sendiri pun tidak tahan lagi, ia segera ulapkan tangannya sambil berseru. Tangkap manusia pengacau ini sejak semula Teng Hang Chi yang sudah bersiap sedia, begitu perintah dilepaskan, tangan kanan orang Si Teng tersebut segera meluncur ke depan mencengkeram pergelanan kanan Sumakan. Merasakan datangnya ancaman, tangan kanan Sumakan ditarik kembali meloloskan diri dari serangan, kemudian tangan kirinya laksana kilat menyapu keluar. Be Bun Huiye yang duduk sambil menonton jalannya pertarungan, hanya terpau empat lima langkah dari kalangan, setiap kali ia dapat merasakan deruan angin serangan yang kuat dari mereka berdua, terutama serangan balasan dari Sumakan, diam dua ia memuji akan kehebatan ilmu silatnya. Ilmu silat yang dimiliki Teng Hang Chi yang mendapat warisan langsung dari Senbok Hang tentu saja sangat luar biasa, tangan kanan segera diayun menyambut datangnya serangan tadi dengan keras lawan keras. Berak diiringi bentrokan keras angin puyuh berputar masing-masing pihak tergetar mundur satu langkah ke belakang. Agaknya Teng Hang Chi yang tidak menyangka manusia sinting yang tidak kelihatan istimewa ini sebetulnya memiliki ilmu silat yang maha dasyat, tak kuasa ia dibikin tertegun beberapa saat lamanya. Di saat ia masih tertegun Sumakan melancarkan serangan berantai. Dalam sekejap metu ia sudah mengirim delapan jurus serangan memaksa Teng Hang Chi yang mundur dua depa ke belakang. Menjumpai murid pertamanya Teng Hang Chi yang terdesak kalah terus-menerus, Senbok Hang merasa amat malu, timbul hawa gusar dalam hatinya. Sementara ia bersiap sedia untuk turun tangan sendiri mendadak dari posisi bertahan muridnya si Teng itu telah berubah jadi posisi menyerang berturut dua. Ia melancarkan tiga buah serangan memaksa Sumakan mundur satu langkah ke belakang, ambil kesempatan itu tangan kanannya segera diangkat ke atas. Selama pertarungan berlangsung, lelaki berbaju merah yang punya wajah dingin kaku itu selalu berdiri di sisi Sumakan bagaikan patung, sedikit pun tidak bergerak. Namun setelah Teng Hang Chi yang ulapkan tangannya, keadaan tiba-tiba berubah. Orang berbaju merah itu ayun tangan kanannya, tanpa menimbulkan sedikit suara pun membabat punggung Sumakan. Hati dua serangan bokongan segera Be Bun Huyai memberi peringatan. Sekalipun Sumakan sedang menghadapi musuh tangguh macam Teng Hang Chi yang, pendengarannya masih cukup tajam, buru-buru ia ayun tangan kirinya membabat ke belakang. Sebenarnya ia ingin menghindari datangnya serangan bokongan tersebut, namun berhubung di depan sedang diguncat musuh sedang sebelah kiri adalah meja orang lain. Sebelah kanan ada meja maka terpaksa ia ayunkan telapaknya untuk menangkis. Sewaktu sepasang telapak saling bertemu Sumakan merasakan hatinya tercekat. Kurang ajar, pikirnya tenaga luakang yang dimiliki orang ini jauh lebih dasyat daripada si orang berbaju hijau itu jikalau kedua orang ini menggencat aku dari depan dan belakang, maka dalam pertarungan malam ini keadaanku yang lebih berbahaya daripada rejeki. Sementara ia masih termenung, si orang berbaju merah itu sudah melancarkan serangannya meneter dia habis duaan. Serangan si orang berbaju merah itu benar dua hebat, satu jurus lebih hebat dari jurus sebelumnya keganasan sulit diduga sedangkan serangan Tan Hong Chi yang mengutamakan kegesitan menggencat dari depan dan belakang dengan dua macam tenaga yang berbeda sungguh suatu kerjasama hebat. Sumakan yang harus menahan serangan dari depan dan membendung gencaran serangan dari si orang berbaju merah, setelah lewat dua, tiga puluh jurus kemudian Sumakan terdesak hebat, keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhnya. Setelah berlangsungnya pertarungan ini, pandangan para jago terhadap Sumakan berubah 180 derajat, pikir mereka. Sungguh tak disangka manusia sinting macam dia pun memiliki ilmu silat sedemikian, dasyat. Bebun Hwe pun ikut dibikin terharu oleh semangat jantan Sumakan, melihat dia mulai keteter dan sebentar lagi bakal roboh ia tidak tega, mendadak sambil bangun berdiri tangan kirinya mendorong meja ke arah depan sementara tangan kanan menerima datangnya serangan dari Tong Hong Chi yang. Sumaheng serunya. Pusatkan seluruh perhatian untuk menghadapi si orang berbaju merah itu, orang ini serahkan saja kepada Xiao Teh di tengah pembicaraannya salurkan tenaganya mengunci tiga serangan berantai dari Tong Hong Chi yang. Walaupun Tabiat Sumakan tidak mau mengalah tetapi ia pun tahu bahwa dirinya sulit untuk menahan serangan gabungan dua orang sekaligus jikalau pertarungan itu dipaksakan miscaya ia bakal binasa atau terluka parah. Oleh karena itu terhadap bantuan yang diberikan Bebun Hwe ia merasa amat berterima kasih. Tanpa banyak bicara lagi ia pusatkan seluruh tenaganya untuk menghadapi si orang berbaju merah itu. Lelaki baju merah ini pun hebat, baik jurus pukulan maupun serangan telapaknya makin lama semakin dasyat, kehebatan serta kekejian serangannya membuat orang bergidik jurus dua serangan dalam ilmu silat walaupun mengutamakan menyerang untuk memaksa orang bertahan namun di dalam jurus serangan pada umumnya secara lapat dua separuh bagian mengandung posisi bertahan. Lain halnya dengan serangan dua dari si orang berbaju merah ini semuanya bersifat menyerang bahkan kadangkala buat pertahanan diri sendiri pun tak ada, karena itu tidak aneh kalau gencaran serangannya sangat dasyat. Setelah menyadari betapa dasyatnya tenaga luakang yang dimiliki si orang berbaju merah itu ia tidak melakukan pertarungan keras lawan keras lagi, dengan gerakan yang cepat dan gesit tiapaksa orang itu harus mempertahankan diri. Di pihak lain B. Bun Hwe yang melangsungkan pertarungan seimbang, baik dalam menyerang maupun bertahan masing-masing pihak memiliki keistimewaan yang berbeda, walaupun 20 jurus telah lewat keadaan masih tetap seperti sedia kalah tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Senbok Hang yang selama ingin mengikuti jalannya pertarungan segera menyadari bahwa pertarungan ini tak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu singkat hatinya mulai tidak sabaran, pikirnya. Kalau pertarungan seperti ini dilangsungkan terus entah sampai kapan baru bisa selesai peristiwa ini akan sangat mempengaruhi nama besar perkampungan seratus bunga, berada dalam situasi seperti ini apalagi berada di depan mata umum, tidak leluasa baginya untuk kumpulkan anak buahnya mengerubuti bersama dua hatinya amat serba salah. Dengan kecerdikannya yang tersohor ternyata ia gagal untuk mendapatkan sesuatu kera yang sempurnya. Dari tengah kalangan pertemuan yang sedang berlangsung mendadak berkumandang suara dengusan berat, seluruh hadirin segera alihkan sinar matanya ke arah mana berasalnya suara itu. Ketika angkat muka tampaklah Be Bun Huyie maupun Teng Hang Chi yang sama dua mundur empat langkah dan berdiri saling berhadapan muka. Ternyata di dalam pertarungan sengit barusan masing-masing pihak telah saling beradu kekerasan satu kali. Dalam hal tenaga luakang maupun ilmu silat mereka seimbang karena itu mereka sama dua tergetar mundur empat langkah ke belakang. Para jago memusatkan seluruh perhatiannya untuk menonton jalannya pertarungan tersebut namun tak seorang pun yang buka suara mencegah atau mencampuri urusan tersebut. Terdengar Teng Hang Chi yang tertawa dingin serunya. Sudah lama ku dengar nama besar Be Cong Piau Pacu, setelah berjumpa hari ini baru ku rasakan bahwa nama besarmu bukan kosong belakang seretia loloskan pedangnya dari sarung. Terima kasih, terima kasih jawab Be Bun Huyie sambil tersenyum, dari sakunya ia ambil keluar sebuah kipas dan dibentangkan lebar. Siaw Te ingin mohon petunjuk Be Cong Piau Pacu dalam kepandayan senjata akan kuiringi keinginanmu tersebut Teng Hang Chi yang segera ayunkan pedangnya mengobat abitkan ke kanan-kiri, seketika terlintas cahaya pelangi ke perakduaan yang memenuhi angkasa, namun ia belum mulai dengan serangannya. Melihat bagaimana caranya orang itu mengayunkan pedangnya Be Bun Huyie tidak berani memandang enteng pihak lawan, kipas di tangannya segera diayun ke depan, hawa murninya disalurkan mengelilingi badan sementara otaknya berputar mencari akal bagaimana caranya membendung serangan musuh. Dalam pada itu pertarungan antara si lelaki berbaju merah melawan Sumakan telah mencapai puncak ketegangan tiba-tiba Sumakan menggunakan serangkaian ilmu telapak yang aneh. Bayangan telapak berkibar memenuhi angkasa bagaikan salju yang berhamburan dari langit di tengah kegencaran serangan terebut hawa pukulan menekan tiada hentinya. Pandangan para jago terhadap orang Shisuma kembali berubah, mereka merasa ilmu silat orang Sinting ini seperti hal orangnya, sukar diduga dan dimengerti. Walaupun lelaki berbaju merah itu ganas dan berani serangannya berat bagaikan godam namun semuanya terkurung oleh gerakan telapak Sumakan yang cepat dan ringan. Ia gagal memperkembangkan jurus serangannya untuk memperkuat daya pengaruhnya. Senbok Hang sendiri pun tidak menyangka kalau Sumakan adalah seorang pendekar lihai, apalagi bantuan yang diberikan Be Bun Huiye, mimpi pun ia tidak pernah berpikir sampai di situ dengan demikian perhitungannya semula mengalami perubahan besar. Kecuali Senbok Hang mengirim jago-jago lihai lagi untuk memperkuat posisi mereka, untuk beberapa saat sulit baginya untuk menentukan siapa menang siapa kalah. Ketika itu tongel ootai-tai angkat kepalanya memandang keadaan cuaca, kemudian ujarnya dingin. Senbok Hang waktu yang kita janjikan sudah hampir tiba, Hujien boleh berlega hati jawab Senbok Hang sambil meneguk arak. Setiap kata yang telah Senbok Hang katakan tidak pernah berubah persoalan di antara kita lebih baik cepat-cepat diselesaikan, agar aku pun lebih cepat berangkat kembali ke Sudzuan. Oh 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 jadi Hujien sudah yakin pasti dapat menangkan diri Cai Hai paling sedikit aku bisa paksa kau berpandangan dan bagaimanakah senjata rahasia dari keluarga tong kami Senbok Hang tertawa terbahak 2. Hei, 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 tentang soal ini aku Senbok Hang sudah sejak semula, ilmu melepaskan senjata rahasia dari keluarga tong asal Sutesuhan memang sudah tersohor di kolong langit, sepanjang ratusan tahun tak pernah mundur, tentu saja kalian memiliki suatu keistimewaan hanya saja, hanya saja kenapa setutong ngel ootai-tai dengan air muka berubah hebat. Hanya saja selama hidup Cai Hai paling tidak takut terhadap segala macam senjata rahasia HMM apakah kau tak merasa kegayaan untuk bicara besar jengek si nene kembali sambil tertawa dingin. Seandainya Hujien tidak percaya lagi kau bakal tahu kalau ucapan Cai Hai bukan gertak sambal belaka. Dari tengah kalangan terdengar suara gelak tertawa dari sumakan diiringi dengusan marah menggemparkan seluruh kalangan. Ketika semua orang berpaling tampak si lelaki berbaju merah itu dengan sepasang mata melotot gusar dan sepasang telapak diayun ke sana kemari memperdengarkan raungan amarah yang gegap gempita, suaranya seperti binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Sebalinya sumakan tetap bersikap tenang dengan langkah ringan ia menggerakkan sepasang telapaknya melayani serangan dua gencar dari si lelaki berbaju merah itu. Ia tidak mau melangsungkan adu tenaga dalam dengan lelaki berbaju merah lagi sebab ia telah menemukan apabila lelaki berbaju merah itu agaknya sudah kehilangan akal sehat, seperti binatang buas saja menerjang dan menerkam tiada hentinya. Di pihak lain pertarungan antara Be Bun Huyai melawan Teng Hang Chiang pun sudah mencapai puncak ketegangan masing-masing pihak berusaha untuk mencari kemenangan. Di luar kalangan ada dua orang yang jauh lebih gelisah dari mereka yang sedang melangsungkan pertarungan orang itu adalah Xiao Ling serta Sen Bok Hang. Xiao Ling khawatir Be Bun Huyai menderita kekalahan ia takut berhubung persoalan ini akan mengakibatkan usahanya menolong kedua orang tuanya menjumpai kegagalan, ingin sekali ia membantu Be Bun Huyai secara diam dua namun setiap kali ia batalkan niatnya. Sedangkan Sen Bok Hang tidak ingin sebelum pertemuan dimulai, dihadapan umum mengundang anak buahnya lagi untuk rebut kemenangan dengan jumlah banyak sehingga melukai sumakan serta Be Bun Huyai, apalagi tempat duduknya terlalu jauh dari kalangan pertempuran, sekalipun ia bermaksud membantu Teng Hang Chiang secara diam dua pun tidak mungkin. Dalam pada itu irama musik yang berkumandang keluar dari balik bebungahan telah berhenti, suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun kecuali deruan angin pukulan yang memekatkan telinga. Seperminum teh kembali sudah lewat, mendadak sumakan yang berada di tengah kalangan berseru lantang. Harap cuy sekalian cepat tinggalkan kursi, orang dua dari perkampungan seratus bunga mulai melepaskan racun keji ulat emas para jago yang hadir dalam kalangan saat ini. Rata dua merupakan jago kawakan yang berpengalaman sangat luas walaupun belum pernah melihat sendiri kira melepaskan racun keji dari daerah Biau, namun mereka pernah mendengar, kebanyakan racun-racun semacam itu dilepaskan dalam air teh atau arak, sehingga seseorang tanpa sadar telah keracunan dan terpengaruh oleh racun tadi, sepanjang hidup tak berani berhianat kembali. Kini mendengar sumakan berseru demikian mereka lantas berpendapat mungkin ada kerup lepasan racun keji lain kecuali melalui minuman serta makanan. Walaupun para jago sedikit tidak percaya tetapi peringatan yang diutarakan sumakan sampai berulang kali membuat mereka tanpa sadar mulai salurkan tenaga murninya untuk melakukan persiapan. Sebagian besar bahkan semua tamu yang diundang Senbok Hang dalam perjamuan malam ini kebanyakan adalah mereka dua yang dicurigai, ia sudah bersiap menarik mereka dua yang bisa digunakan dan membasmi mereka yang membandel agar dalam pertemuan para Nghyong besok siang tak terjadi kericuhan kembali. Tetapi jago-jago yang diundang kebanyakan adalah jago kawakan yang punya pengalaman sangat luas, Senbok Hang sadar dengan nama jeleknya tempo dulu dalam dunia persilatan, orang dua ini tentu sudah bikin persiapan. Menaruh racun dalam arak atau makanan sulit untuk menjebak lawan bahkan kemungkinan malah terbongkar rahasianya oleh sebab itu ia bermaksud mencari satu ker lain untuk meracuni para jago itu tanpa mereka sadari sendiri. Senbok Hang tahu Kiem Hoa Hujian adalah jago melepaskan racun keji nomor wahid dari daerah Biau, ia lantas mengajak perempuan itu berunding dan menetapkan satu ker pelepasan racun itu. Ia minta Kiem Hoa Hujian yang melepaskan racun keji ulat emas paling lihai itu sehingga membuat para jago tanpa sadar keracunan semua. Saat ini waktu buat Kiem Hoa Hujian untuk melepaskan racun telah sampai namun kena dibongkar rahasianya oleh sumakan, timbul rasa benci yang bukan buatan terhadap orang ini kepingin sekali ia membinasakan orang itu jadi abu. Tetapi justru ilmu silat sumakan amat lihai, sampai salah satu dari delapan manusia bayangan berdarahnya pun gagal merobohkan dirinya. Walaupun dalam hati Senbok Hang merasa amat gelisah, namun tabiatnya yang licik banyak akal membuat ia tetap bersikap dengan sementara otaknya berputar kencang mencari care paling bagus untuk mengatasi situasi. Setelah meninjau situasi beberapa saat, ia mengambil kesimpulan kecuali dia turun sama dua mengerubuti sumakan, tetapi saat ini Senbok Hang sendiri sudah mengikat perjanjian lebih dahulu dengan tongelotai-tai jagoan senjata rahasia beracun yang paling tersohor dari kolong langit. Jikalau ia turun tangan sendiri kemungkinan bisa timbulkan niat nenek itu untuk turun tangan. Sebaliknya kalau ia mengumpulkan anak buahnya untuk mengerubuti sumakan, kemungkinan akan menimbulkan rasa puas di hati para jago sehingga akhirnya suatu pertarungan masal tak terhindarkan. Lama sekali ia termenung, memikirkan beratus dua macam care namun selalu gagal mendapatkan akal yang paling bagus, sementara Senbok Hang sedang mencari akal bagus, situasi pertarungan di tengah kalangan pun kembali terjadi perubahan besar. Tampak serangan telapak sumakan makin lama makin gencar, semakin aneh harapan si lelaki berbaju merah untuk merebut kemenangan pun makin lama makin tipis. Namun kenekatan serta kegigihan si orang berbaju merah itu mempertahankan diri, membuat semua jago dalam perjamuan terkesiap. Ternyata sejak semula lelaki berbaju merah itu sudah terdesak kalah beberapa kali terluka di tangan sumakan, namun setiap kali pula ia menggunakan jurus adu jiwa untuk mematahkan mara bahaya tersebut dan tetap mempertahankan posisi seimbang. Di antara para jago yang hadir di sana cuma siyauling seorang yang paham apa sebabnya bisa terjadi begini, ternyata delapan manusia bayangan berdarah yang diciptakan Senbok Hang ini sudah memperoleh latihan istimewa, bukan saja ilmu silatnya lihai, berani makti dan sangat bernyali bahkan kesadarannya boleh dikata sudah punah sama sekali. Terdengar sumakan kembali berteriak. Kali ini Cai Hai dengan taruhan nyawa melangsungkan pertarungan sengit, serta tiada sayangnya mengikat tali permusuhan dengan pihak perkampungan seratus bunga bukan lain disebabkan muncul dari hati yang ramah, aku tidak tega melihat Twitter kena racun keji. Aku rasa kalian semua sudah melihat sendiri bukan pertarungan ini benar dua terjadi, seandainya kalian mau percaya perkataan Cai Hai, cepatlah tinggalkan tempat duduk kalian itu, sembari berteriak, perlahan ia mundur ke belakang. Pada saat ini sudah ada separuh bagian para jago yang mendengarkan peringatan itu bangun berdiri dan mengundurkan diri. Walaupun Senbok Hang cukup licin namun setelah melihat usahanya menemui kegagalan, ia tak dapat menahan diri lagi. Seumpama ia biarkan para jago mengundurkan diri semua maka racun keji yang dilepaskan kiem hoa hujian akan tak ada gunanya lagi, dalam keadaan cemas tanpa memperdulikan kegusaran yang mungkin timbul dari para jago lagi ia tertawa dingin dan menghardik. Orang ini berlagak sinting dan bicara tidak karuan, kalau tidak memberi hukuman kepadanya, perkampungan seratus bunga mana bisa tancapkan kaki dalam dunia persilatan lagi setelah bergumam sendiri mendadak ia angkat tangan kanannya dan bertepuk tangan tiga kali. Dari balik pepohonan segera bergema irama musik yang aneh sekali, dua orang gadis berbaju putih lambat dua munculkan diri. Dengan ilmu menyampaikan suara Senbok Hang memberi petunjuk kepada kedua orang gadis itu mendadak kedua orang darah tadi berbelok ke arah Sumakan. Di antara para jago kebanyakan berpengalaman luas, selama ini mereka selalu mengawasi gerak-gerik Senbok Hang dari gerakan bibirnya mereka tahu orang itu sedang mengirim pesanan dengan ilmu menyampaikan suara hanya mereka tak tahu apa yang sedang dibicarakan. Irama musik yang aneh menambah keseraman serta kemistriusan suasana tersebut. Tampak kedua orang darah berbaju putih itu mendekati punggung Sumakan kemudian sama dua meloloskan senjata dan melancarkan serangan mematikan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun. Pada mulanya jurus serangan dari kedua orang gadis itu tidak begitu hebat namun setelah lewat 4-5 jurus daya tekanannya semakin hebat cahaya pedang berkilauan, serangannya makin gencar seketika Sumakan didesak balik ke depan tempat duduknya. Setelah Sumakan didesak dalam keadaan yang penuh bahaya ia harus pusatkan segenap pikirannya untuk menghadapi serangan, tak ada waktu lagi baginya untuk berteriak memberi peringatan. Sementara itu para jagoi yang sudah diperingati oleh Sumakan kembali terhisap perhatiannya oleh si tawas yang terjadi secara mendadak ini karena lupa untuk meninggalkan tempat duduknya. Siauling yang ada di sisi kalangan diam dua mulai mengawasi jurus pedang kedua orang darah berbaju putih itu ia merasa serangannya ganas, aneh dan telengas, jauh lebih hebat daripada kepandaian bayangan berdarah ciptaan Senbok Hang itu. Hatinya terkesiap segera pikirnya dari mana Senbok Hang berhasil mengumpulkan gadis dua berkepandaian demikian lihainya orang ini tak boleh dipandang enteng. Seakan dua di dalam perkampungan seratus bunga yang kecil sudah tersembunyi ratusan jago bulim yang berkepandaian lihai, pada saat pikirannya melayang jauh Sumakan di tengah kalangan sudah menunjukkan tanda. Tanda kalah serangan pedang kedua orang darah berbaju putih itu cepat bagaikan hembusan angin seketika memaksa Sumakan jadi kalang kabut dan susah melayaninya. Senbok Hang mendongak memeriksa keadaan cuaca kemudian pikirnya di dalam hati. Setengah hiu lagi kiem hoa hujian akan melepaskan racun ulat emas aku harus berusaha untuk mengundurkan waktu setengah hiu lagi, dengan demikian seluruh jago yang ada di dalam kalangan akan keracunan semua dan tenaganya bakal bisa kugunakan semua. Sementara ia masih berpikir dua orang lelaki bersenjata golok mendadak bangun berdiri, sambil layun senjatanya mereka berbareng menyerbu ke tengah kalangan. Hengtahi jangan gelisah, kami akan membantu dirimu, hardiknya sang golok segera bekerja membabat kedua orang gadis itu. Ilmu silat yang dimiliki kedua orang lelaki ini tidak lemah, babatan golok mereka secara lapat dua disertai deruan angin tajam. Tampak kedua orang darah berbaju putih itu mendadak menyebarkan diri, satu menahan serangan gabungan dari kedua orang lelaki tersebut sedangkan yang lain tetap menerjang sumakan habis dua an. Menemukan situasi makin lama semakin tidak menguntungkan dan keadaan tersebut tak bisa ditunda lebih jauh, Siauling bermaksud turun tangan sendiri untuk membebaskan sumakan dari mara bahaya sebab kalau tidak berbuat demikian tidak sampai 10 jurus lagi sumakan pasti akan terluka oleh babatan pedang darah berbaju putih itu. Namun ia pun ragu dua, sebab kalau dia sampai berbuat demikian maka Senbok Hang bakal mengetahui rahasianya. Sementara ia merasa serba salah, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya ia teringat akan diri Tonghe Lootai-tai. Mengapa aku tidak mencari akal untuk paksa dia turun tangan pikirnya? Ketika ia berpaling, terlihat Tonghe Lootai-tai sedang pusatkan perhatiannya menonton jalannya pertarungan di tengah kalangan, terutama jurus pedang dari darah berbaju putih itu, sampai dua niatnya untuk menantang Senbok Hang bergebrak pun untuk sementara waktu terlupakan. Keadaan sumakan makin lama semakin bahaya gerakan tubuh darah berbaju putih itu amat gesit, jurus pedangnya telengas membuat sumakan tak sanggup mempertahankan diri ditambah pula terjangan dua si lelaki berbaju merah. Posisinya semakin terjepit, si Auling yang ikut memperhatikan jurus pedang kedua orang darah berbaju putih itu ia pun berpendapat jurus pedangnya yang berbeda dengan jurus pedang pada umumnya seluruh serangan mengambil gerakan berbalikan semua ancaman di tujuka ke tempat dua yang sukar diduga. Pertarungan antara Be Bun Huyai melawan Teng Hang Chiang pun sudah mencapai titik ketegangan, hanya Kera bergebrak berbeda jauh dengan sumakan. Waktu saing berpandangan lebih banyak daripada waktu bergebrak, namun setiap serangan yang dilepaskan tentu dasyat dan mengerikan. Berturut dua Teng Hang Chiang mengirim dua serangan berantai namun semuanya kena dikunci oleh Be Bun Huyai. Walaupun Be Bun Huyai berhasil memunahkan dua serangan tersebut, hatinya tercekat juga, asalkan Teng Hang Chiang menambai tenaga kuah bagian lagi dalam serangannya niscaya ia sudah terluka oleh babatan pedangnya. Ambil kesempatan semua orang pusatkan perhatian ke tengah kalangan, Siauling memungut selembar daun kemudian di atas daun tadi diukirnya beberapa patah kata yang kira dua berbunyi, situasi amat berbahaya, harap turun tangan setelah menimbang jarakannya dengan tongelotai-tai salurkan hawa murninya kemudian dengan ilmu Huyai Sian Hoat yang paling diandalkan Liao Sian Chu dalam berkelana tempo dulu, lembaran daun tadi segera meluncur ke depan. Ketika daun tadi berada beberapa tombak jauhnya mendadak membuat gerakan berputar dan melayang ke arah tongelotai-tai. Walaupun Siauling mengirim daun tadi dengan tenaga jari Huyai Sian Chu, namun berhubung daun itu terlalu ringan sulit mencapai tempat jauh, lagi pula jarak tongelotai-tai dengan dirinya lebih lima tombak. Mungkinkah diterima oleh nenek tersebut? Ia kurang yakin, tampak daun tadi melayang langsung ke arah tongelotai-tai. Namun sayang ketika tinggal dua depa jauhnya tenaga sambitan telah habis. Ah sayang, diam dua Siauling gegetan, jikalau aku menambai sedikit tenaga lagi niscaya daun tadi akan terjatuh ke tangan tongelotai-tai, sementara ia berpikir mendadak seorang dayang cantik berbaju biru yang ada di belakang tongelotai-tai. Ayunkan tangannya mengisap daun tadi ke tangannya. Melihat kejadian ini Siauling kegirangan, pikirnya, Semoga saja ia serahkan daun tadi ke tangan tongelotai-tai. Siapa sangka setelah dayang cantik tadi mencekal daun tersebut tanpa dipandang sekejap pun dibuang kembali ke atas tanah. Ketika itu perhatian semua jago ditujukan ke tengah kalangan di mana sedang berlangsung suatu pertarungan sengit jarang atau hampir boleh dikata tak seorang pun yang memperhatikan perbuatan Siauling menyambit mengirim berita. Aduh celaka agaknya aku harus berbuat repot lagi seru Siauling dengan hati kecewa. Ia tahu berbuat demikian adalah suatu tindakan yang sangat menempuh bahaya, Sinar mati Senbok Hang amat tajam walaupun pertama kali ia berhasil mengelabungi dirinya namun kali ini belum tentu ia seuntung tadi. Ia bukan takut konangan sehingga terjadi bentrokan langsung dengan Senbok Hang, yang dikhawatirkan adalah keselamatan orang tuanya, cinta kasih ayah dan ibu membuat Siauling tak berani memperlihatkan kedudukannya. Mungkin sekali dayang cantik yang memungut daun tadi secara tiba-tiba merasakan di atas daun ada tulisannya dengan ujung kaki ia mencungkil kembali daun tersebut, kemudian dilihat sekejap dan segera dimasukkan ke dalam kantong senjata rahasia. Wah celaka 12, kembali Siauling mengeluh. Seharusnya di atas daun itu aku cantumkan nama Tongelo Ote Hei Tai walaupun dewasa ini ia sudah memungut daun itu dan membaca tulisannya, namun tak tahu siapa yang dimaksudkan, inilah kesalahanku sendiri, hanya Buddha tersebut pun menjengkelkan setelah mengambil daun tadi mengapa tadi tak diserahkan kepada majikannya, sementara ia tidak tengan mendadak dayang cantik itu menunduk dan membisikkan sesuatu ke sisi telinga Tongelo Ote Hei Tai. Seluruh rambut Tongelo Ote Hei Tai yang telah beruban berkibar kencang, sambil memukul meja ia berteriak. Senbok Hang, aku sudah tak sabar menunggu lebih jauh, kalau kau tidak ingin mencari tempat lain ayuh kita bereskan persoalan kita di tempat ini saja ketika itu menang kalah sudah tertera, keadaan sumakan sangat berbahaya, kedua orang lelaki yang turun tangan membantu pun terjebak dalam situasi kritis, mereka telah tergulung ke dalam hawa pedang sengdai yang berbaju putih itu, dalam sepuluh gebrakan lagi mereka pasti berhasil merobohkan sumakan serta kedua orang lelaki itu. Bahkan sepuluh gebrakan lagi Kiem Hoa Hujien pun akan mulai melepaskan racun kejinya seandainya sampai semuanya berlangsung beres maka para jago akan terkurung semua. Waktu itu Senbok Hang sedang membayangkan hasil yang bakal dicapai dengan hati bangga, siapa sangka mendadak tongelotai-tai pukul meja sambi menantang perang. Sepasang alis toa cungcu dari perkampungan seratus bunga ini kontan berkerut, serunya dengan nada dingin. Hujien mengapa kau begitu gelisah aku buru-buru mau pulang ke sudzuan teriak tongelotai-tai dengan wajah penuh kegusaran. Tidak sudi aku berdiam lebih lama lagi dalam perkampungan seratus bungamu ini ia sambar tongkat kepala burung hongnya kemudian membentak keras. Harap cuy sekalian menyingkir jauh dua agar senjata rahasiaku tidak sampai salah melukai kalian semua senjata rahasia dari keluarga tong di sudzuan. Sudah tersohor puluhan tahun lamanya dalam dunia persilatan bahkan sebagian besar beracun kecuali obat pemunah dari keluarga tong sendiri tak ada obat penolong lagi. Bentakan sinenek tersebut ternyata amat manjur para jago yang berada di sekitar tongelotai-tai sama dua menyingkir. Sambil menahentakan tongkat ke atas tanah selangkah demi selangkah tongelotai-tai maju ke depan teriaknya lagi. Senbok hong ayoh cepat terima tantanganku ini melihat dirinya didesak terus menerus hawa amarah dalam hati senbok hong berkobar dengan hebatnya, namun ia tetap berusaha untuk menenangkan diri, lambat dua ia bangun berdiri. Kalau memang hujian memaksa chai hei harus bergebrak juga pada saat ini, terpaksa aku orang seh seakan mengiringi kemauanmu itu, senbok hong jengek tongelotai-tai sambil tertawa dingin. Sebelum kita muali bergerak, terlebih dahulu aku hendak mengutarakan beberapa patah kata, chai hei ingin para jago bertindak sebagai saksi daripada nantikah kalah dengan hati tidak puas haa haa, mungkin yang kalah bukan aku senbok hong segera akan kita ketahui siapa menang siapa kalah tak usah kita orang bersilat lidah, setelah merandek sejenak ujarnya kembali. Pertarungan kita hari ini jauh berbeda dengan pertarungan pada umumnya siapa punya kepandayan boleh dikeluarkan semua, siapa mati atau terluka bukan urusan tentang soal ini sudah chai hei, Duga, keluarga tong kecuali memiliki beberapa macam senjata rahasia yang dasyat chai hei tak bisa menduga kalian memiliki ilmu silat apalagi yang mengejutkan. Baik terimalah sebuah babatan taongkat ku tongkat kepala burung hongnya dikebaskan ke depan dengan gerakan taisan yateng atau gunung taisan menekan kepala membabat keluar. Ujung baju kiri senbok hong segera dikebaskan ke depan segulung tenaga pukulan yang maha dasyat dengan cepat mengunci datangnya babatan tongkat tong kelo o tai tai yang disertai dengan deruan angin tajam itu, menjumpai kedasyatan lawan, para jago tercekat hatinya. Ah ilmu silat yang dimiliki senbok hong betul dua luar biasa, pikir mereka hampir berbareng. Tong kelo o tai tai sendiri pun amat terperanjat, namun saat ini ia sudah terlanjur turun tangan, keadaannya laksana menunggang mau turun pun tak mungkin terpaksa dengan keraskan kepala pergelangan diputar, dengan jurus hengsan cian kiem atau menyapu hancur selaksa prajurit, tongkatnya menyapu sejajar dada. Senbok hong tertawa terbahak dua, ujung baju kanannya dikebaskan ke depan menahan datangnya serangan itu. Sementara badan maju ke depan, ujung baju kiri menyapu ke atas kepala. Tong kelo o tai tai tekuk pergelangannya menarik kembali tongkat tersebut kemudian badannya laksana kilat mundur tiga langkah ke belakang. Gerakan senbok hong tidak sampai di situ ia mendesak ke depan ujung bajunya yang longgar melancarkan serangan berantai, dalam sekejap metu dari posisi bertahan ia berebut posisi menyerang. Para jago yang menonton jalannya pertarungan itu diam dua bergidik juga, pikir mereka, walaupun senjata rahasia beracun dari keluarga tong sangat lihai tetapi ilmu silatnya biasa saja. Tong kelo o tai tai ini disebut juga nomor wahid dari keluarga tong dewasa ini. Ini tak disangka dalam bergebrak melawan senbok hong belum sampai lima jurus pihak lawan berhasil merebut posisi, bahkan kelihatan sekali ia keteterhebara langkah dasyatnya ilmu silat toa cung cu ini. Serangan dua ujung baju senbok hong sepintas lalu kelihatan tidak cepat, tetapi arah ancamannya aneh sekali dan sulit dihindari bahkan kadang kalah sampai separuh jalan berubah arah, baru bergebrak sepuluh jurus, tong kelo o tai tai sudah didesak mundur sampai sejauh enam tujuh depa. Melihat ciang bunjian keluarga tong yang tersohor di seluruh kolong langit berhasil didesak sampai kalang kabut oleh serangan tangan kosongnya, ia jadi amat bangga sambil tertawa ejeknya. Ilmu silat dari keluarga tong dari Su Tzuan tidak lebih begini saja, sebelum kata dua itu selesai diutarakan, mendadak ia mendengus dingin, badannya mundur ke belakang sementara sepasang ujung baju menari tiada hentinya. Tampak sekelilas cahaya keperakduaan menyebar keempat penjuru di tengah kiutan baju senbok hong yang dasyat dan jatuh rontok ke atas tanah. Senjata rahasia keluarga tong benar hebat, para jago yang ada dalam kalangan tak seorang pun yang berhasil melihat jelas bagaimana tong helo otai tai melepaskan jarum peraknya untuk membebaskan diri dari bahaya dan mendesak mundur senbok hong. Dengan adanya kejadian ini posisi senbok hong pun merebut kembali dengan tongkat kepala ularnya tong helo otai tai mulai merebut posisi menyerang menggencet musuhnya habis dua an. Mendadak terdengar jeritan ngeri yang menyayat hati berkumandang memecahkan kesunyian diikuti kemudian berjatuhannya senjata tajam. Ternyata dua orang lelaki yang turun tangan membantu sumakan tadi sudah menggeletak mati oleh babatan pedang dayang itu. Setelah berhasil membunuh kedua orang itu dengan sinar mati dingin dayang cantik berbaju putih itu menyapu sekejap seluruh kalangan kemudian selangkah demi selangkah mendekati sumakan. Waktu itu sumakan sudah terkurung hebat oleh serangan dayang berbaju putih serta lelaki berbaju merah itu kini bila ditambah dengan seorang lawan lagi maka sumakan akan kepayahan, mungkin tidak sampai tiga jurus pun ia sudah roboh binasa. Siauling sadar apabila ia tidak segera turun tangan maka situasi akan terjadi perubahan, diam dua ia salurkan hawa murninya ke tangan kemudian dengan ilmu jari Siawe Loosinci ia menotok ke tengah udara mengancam dayang cantik berbaju putih tersebut. Kelihatan sekali dayang berbaju putih itu akan berhasil, mendadak ia berseru tertahan dan roboh terjengkang ke atas tanah. Waktu itu sumakan sudah merasa ia bakal mati, siapa sangka tiba-tiba musuhnya roboh sendiri semangatnya berkobar sepasang kepalanya bergerak cepat mendesak mundur lelaki berbaju merah, kemudian dengan ujung baju membesut keringat dan dengan ujung kaki mencukil pedang dayang yang roboh ke atas tanah itu. Setelah pedangnya berhasil dicekal bagaikan harimau tumbuh sayap ia balas melancarkan serangan gencar, dalam sekejap mati orang berbaju merah itu sudah terkurung dalam cahaya pedangnya. Siowoling yang berhasil dalam serangannya segera berpikir. Jurus pedang kedua orang dayang berbaju putih ini paling ganas aku harus robohkan dulu mereka berdua kemudian baru bisa merebut posisi lebih menguntungkan karena berpikir demikian kembali ia menggunakan ilmu Siwe Loosinci menotok ke arah dayang berbaju putih itu. Segulung desiran angin tajam segera meluncur ke depan. Ketika itu dayang berbaju putih tadi sedang tertegun karena rekannya tiba-tiba roboh, sebelum ingatan ke depan berkelebat lewat segulung desiran angin tajam telah menghantam jalan darah putih yang hiat di pinggangnya, pedang segera terlepas dan ia roboh ke atas tanah. Perubahan secara mendadak membuat para jago kebingungan, mereka tak bisa membedakan lagi mana kawan-mana lawan, dengan hati tercekat peluhan pasang mat menyapu berbareng keempat penjuru. Jurus pedang yang aneh dari sepasang dayang berbaju putih itu mendatangkan rasa takut bagi para jago namun robohnya mereka berdua secara tiba-tiba makin mengerikan hati para jago. Semua orang tahu tentu ada orang turun tangan secara diam dua melukai kedua orang dayang tersebut hanya tak jelas siapakah orang tersebut dan melukainya dengan kepandayan apa. Buru-buru senbok hang melancarkan dua serangan dasyat mendesak mundur tongelotai-tai kemudian badannya yang tinggi besar rada bongkok melayang ke tengah udara menghampiri kedua orang dayangnya yang roboh ke tanah, satu tangan sesosok badan, diperiksanya dengan seksama kemudian ia menghardik. Tahan teng hang chi yang mengiakan dan mundur lima dipa ke belakang. Bebun huye pun segera melipat kipasnya ia tidak mengejar pihak lawan lebih jauh. Terdengar teng hang chi yang bersuit rendah lelaki berbaju merah tadi segera menarik serangannya mundur ke belakang. Sumakan pun menarik kembali serangannya tidak mengejar lebih jauh. Dengan sepasang tangannya senbok hang melempar kedua orang dayang tersebut kepada teng hang chi yang. Bawa mereka mundur ke belakang perintahnya. Dengan suatu gerakan cepat teng hang chi yang masukkan pedangnya ke dalam sarung kemudian menerima tubuh kedua orang darat tadi, lalu bersama dua lelaki berbaju merah itu mengundurkan diri kebalik berbungahan. Menanti teng hang chi yang telah mengundurkan diri, senbok hang beru tertawa dingin tiada hentinya. Sahabat dari mana yang memiliki ilmu jari amat dasyat, membuat aku senbok hang betul kagum, sembari berkata sepasang matanya dengan tajam menyapu keempat penjuru. Siauling segera menarik kembali sinar matanya dan duduk tenang di kursinya, sementara raut mukanya menunjukkan seakan dua tak pernah terjadi sesuatu. Sahabat senbok hang kembali berseru. Maaf kalau aku senbok hang tidak baik dalam melayani kehadiranmu setelah kini kau berani meluka eda yang perkampungan seratus bunga kami dengan ilmu jari kiem kong chi, aku rasa ilmu silatmu tentu sangat lihai, setelah berani berbuat. Mengapa tak berani mengaku beberapa kali ia ulangi bentakan itu namun tak kedengaran seorang manusia pun yang memberi jawaban. Kendati senbok hang adalah seorang cerdik dalam keadaan seperti ini ia gagal untuk memperoleh jawaban. Tampak tong ngeloo tai tai sambil mengetuk tongkatnya berseru. Senbok hang, pertarungan kita belum selesai, siapa menang siapa kalah belum diputuskan, ayuh kita teruskan lagi HMM apakah hujin punya keyakinan untuk menang lebih baik kita teruskan saja nanti jawab toa cungcu ini dengan nada dingin. Diluar ia berbicara, hatinya amat gelalisah jikalau ia gagal menemukan seng pembokong maka kesalahan ini akan terhitung amat besar. Tong ngeloo tai tai hanya bergebrak sebanyak 20 jurus melawan senbok hang tetapi ia harus melepaskan 4 kali jarum meracunnya, untuk merebut posisi seandainya senjata rahasia keluarga tong tidak lihai sehingga membuat senbok hang rada jari niscaya. Sejak tadi tong ngeloo tai tai sudah terluka di tangan orang itu. Saat ini senjata rahasia yang dibekal sudah tak banyak lagi apapula senjata rahasia tersebut tak mungkin melukai senbok hang karena itu sedikit banyak. Ia pun sudah dibikin rada was dua hanya saja untuk menjaga nama baik keluarga tong, mau tak mau ia harus meneruskan tantangannya. Dan sekarang senbok hang sudah mengutarakan maksudnya dengan senang hati ia ambil kesempatan itu untuk mengundurkan diri. Suasana dalam kalangan seketika menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit pun juga suara pun, saking tenangnya sampai hembusan napas pun kedengaran. Dengan sepasang metu yang tajam senbok hang menyapu wajah setiap orang namun gagal menemukan sedikit titik terang, ia lantas tertawa dingin. Saudara, kau memiliki ilmu silat yang lihai serunya. Kenapa perbuatanmu sembunyi dua seperti cucu kura dua, apakah tidak takut kehilangan pamer seorang lelaki sejati gendang senja genta fajar, tak bakal bisa mengejutkan seseorang. Beheng mari kita pergi mendadak si peramal sakti dari lautan timur Sumakan berseru. Pada saat ini pandangan Be Bun Huyye terhadap Sumakan telah berubah, ia merasa walaupun orangnya latah namun memiliki ilmu silat yang sangat lihai, hanya sayang pengalamannya sangat cetek dan selalu ingin menonjolkan diri sehingga salah dianggap sebagai orang sinting, segera jawabnya. Bagaimana apakah Sumaheng sudah menemukan mereka hendak melepaskan racun keji ulat emas kalau perhitungan siawute tidak salah mereka sudah mulai melepaskan racun-racun keji tersebut? Tanya jawab antara mereka berdua dilakukan dengan suara keras, tujuan mereka bukan lain adalah berharap agar para jago bisa mendapat peringatan terakhir dan segera mengundurkan diri dari tempat bahaya. Melihat para jago sama sekali tak bergerak hatinya Be Bun Huyye menggembuskan napas panjang sambil mengundurkan diri serunya keras, Sumaheng, tahukah kau sampai seberapa jauh jarak yang bisa tercapai racun keji ulat emas itu? Kita harus mengundurkan diri sampai di mana baru bisa lolos dari ancaman mara bahaya menurut pengetahuan siawute kalau orang yang melepaskan racun adalah seorang ahli serta memiliki tenaga luekang yang sempurnya maka jaraknya bisa mencapai sejauh lima li, tetapi hal ini berlaku kalau korbannya satu orang sedangkan apabila yang dihadapi adalah para jago dalam kalangan seperti ini Maka jaraknya tak akan jauh kalau kita bisa mengundurkan diri sampai suatu jarak tertentu maka bisa lolos dari mara bahaya itu. Mengikuti di belakang Be Bun Huyye, siawling pun mengundurkan diri ke tepi kebun sebelah barat. Agaknya para jago yang ada dalam kalangan sudah dibikin dijeri oleh ucapan sumakan, masing-masing segera tinggalkan tempat duduknya dan mengundurkan diri ke tepi kebun. Senbok Ahang yang gagal menemukan manusia yang membokong dayangnya sedang mendongkol sekali, melihat para jago mengundurkan diri semua dan rencananya yang sudah tersusun masak dua gagal total ia makin membesi sumakan sampai merasuk ketulang sum-sum pikirnya. Sepintas lalu orang ini kelihatan gila tak disangka di alas seorang manusia cerdik, kalau ini hari tidak kuusahakan untuk membasmi dirinya mungkin di kemudian hari akan merupakan bibit bencana bagiku. Terima kasih telah menonton!